Apa yang saya buat di presentasi ini adalah sesuatu yang sakuno, gitu. Artinya, saya kenapa itu cukup lama, suka dan tidak suka, balik-balik begitu ya. Cuman, dari generasi 90-an, saya merasakan dikeluarkan satu file Excel, di Windows, dan sebagainya, saya masih suka kesanan, artinya sebisa mungkin aplikasi yang dikembangkan, harus menggunakan standard library dengan Python, gitu. Jangan macam-macam kalau tidak perlu, kira-kira seperti itu. Let's get it, Boy. Project baru, open source, EPL. Sebenarnya, ini sih saya tidak bisa bikin slide yang bagus, ya. Jadi ini mungkin kecil dengan membaca, tapi saya akan membacakan saja. Jadi, sejak tahun 2004-2003, saya bekerja sebagai software-software platform, kerja-kerjaan, gitu. Ada masa di mana, setelah dilihat, ada banyak kebutuhan ke data entry. Data entry itu, kayak 70-80% kebutuhan data entry. Karena kliennya juga mungkin, ada klien yang, teknologinya benar, tapi teknologinya benar, gitu. Yang mereka butuhkan karena entry, reporting sederhana, ya. Seperti itu satu. Dan kemudian, setiap perkembangan teknologi, mereka sudah mulai pakai tablet, kemudian wireless connection, dan sebagainya, sehingga harus berbasis web. Gak bisa nanti praktikasi, karena tablet, konser, dan sebagainya, gitu. Jadi, mesti berbasis web. Pada entry, reporting berbasis web. Yang kedua, dan tentunya mesti mesti user, ya. Karena, ya, gak mungkin sih user kan. Perusahaan, kemudian, server-server itu mesti di-install, dijalankan dengan segampang mungkin. Gak boleh di bawah pace, gak boleh di bawah web. Seterusaha yang mesti di-install dulu. Ini harus jalan langsung, gitu. Harus bisa langsung jalan. Kebutuhannya seperti itu. Bentuk dengan harus jalan di Linux, kalau tidak, kemudian Linux, kemudian beberapa PSD. Harus bisa jalan. Ada kebutuhan seperti itu. Dari Windows, keinginan kita adalah bahwa ini harus single Excel. Satu file, semua di situ, gitu. Bisa di-copy di USB dan jalan dimanapun sebagai user biasa. Ya, kalau di Win7, Kak. Win7, misalnya, maka harus jalan dengan, harus bisa jalan dengan user biasa. Jalan admin. Portnya juga. Jalan port yang di-flight, gitu. Ya. Jadi, semua orang bisa menjalankan itu. Data base harus satu file. Data base harus satu file. Data base harus satu file. Artinya MySQL, PostDaskl itu nggak boleh. Nggak, nggak. Bukan solusi yang bisa digunakan di kebutuhan tersebut. Kemudian, harus gampang. Ini kan proyek baru. Buat report, buat font itu nggak akan segampang akses. Atau open office, base, misalnya. Tapi, setidaknya definisi itu harus gampang, segampang mungkin. Kemudian, karena ini adalah proyek baru. Kemudian, dari namanya juga menggunakan SQLite. Ini harus mampu diintegrate ke, misalnya, Open ERP, misalnya. Atau, misalnya, PostDaskl. Harus ada kebutuhan. Harus ada kemampuan seperti itu. Karena proyek ini tidak bisa solve kebutuhan yang sesungguhnya kalau hanya menggunakan dia saja. Kadang-kadang di pembuatan program sering ketemu kasus itu harus seperti halnya terbilang dalam Indonesia dan Inggris. Kemudian, format bilangan dan sebagainya. Di sini harus built-in, harus langsung misal. User itu tidak perlu buat laporan dengan sejumlah angka dan harus code sendiri kode terbilangnya. Ini harus dengan sebuah fungsi langsung jalani. Ada kebutuhan seperti itu. Karena kalau tidak, cost di kitanya itu cukup tinggi. Perusahaan tempat saya itu terjenis itu 3-4 orang. Artinya, cost itu harus ditekan sebisa mungkin di level kami di development supaya support dan user bisa lebih baik. Seperti itu. Ketika orang bikin sebuah solusi itu melibatkan banyak form, banyak reporting dan macam-macam. Itu mesti di deploy, kasih orang satu script. Dia upload dan semua terlalu otomatis. Ada kebutuhan juga seperti itu. Nah, based on kebutuhan-kebutuhan ini, kita mencari ya. Mencari. Ya mungkin kita coba pakai solusi yang sudah ada. Karena di develop sesuatu kan makan waktu dan perlu di uji. Karena kalau jelek di production, itu bisa di gendahkan dalam hal lain dan sebagainya. Jadi kita tes beberapa solusi. Cuma di kita, database 1 file itu cukup menyusahkan gitu. Database 1 file itu artinya, si klien maunya, diberapa klien maunya ini harus di install di. Harus bisa masuk jalan. Enggak mau install. Karena mereka cukup kuno. Orangnya juga kuno. Eh, kuno juga. Karena semuanya serga kuno. Yaudah kita bikin yang sederhana. Ya, sederhana teknologi yang tidak gunakan untuk Python. Karena saya suka, saya pakai secara 2001 atau apa-apa. Kemudian 2005 saya stock, sebentar 2008 saya pakai. Sampai sekarang saya pakai. Cuma belakangan lebih banyak open source project gitu. Ya di kita, open source itu cukup menguntungkan. Walaupun disensi sebenarnya kita gak jual lagi. Python itu kita gunakan dan terbiasa juga menggunakan Python. Jadi, gak ada pilihan lain gitu. Kita mau pakai apa. Kalau, kalau kita menggunakan misalnya contohnya apa. Ya gaji seorang peluang java itu tinggi sekali. Sementara mencari orang yang bisa si atau si plus plus. Bikin web itu gak gampang juga kan. Jadi, Python yang tidak pakai. Data back, dilihat-lihat cuma satu. Memang ada pilihan lain, single file. Tapi, ada permintaan ke SQL query. Jadi, SQLite juga ada sebuah keuntungan. Dimana disensinya juga ada domain. Public domain, ada kalahannya. Kita develop versi komensinya. Misalnya itu harus business friendly. GPL itu gak bisa masuk. SQLite, public domain, kita happy sekali dengan itu. Kemudian, kita ini sudah tidak menggunakan sesuatu di luar Python standard library. Tapi, susah sekali. Karena implement web server, itu gak gampang. Web server yang digabung sama dynamic content, Saya menggunakan Python sendiri sama pustaka tambahan, juga susah sekali gitu. Terpaksa kita menggunakan apa yang kita bisa. Nah, saya suka tanya ketika ada presentasi. Karena saya memang gak ngerti. Saya gak tahu Jembo sama sekali gitu. Saya gak ngerti pustaka atau Jembo lain. Karena saya gak ngerti, gak pernah pakai gitu. Kita pakai sejak 2010-2019, dan hanya itulah yang kita pakai. Jadi, kalau ada yang cantik-cantik, Jembo, ya, kita tahu. Karena orang-orang itu gak ngerti. Karena orang-orang itu gak ngerti. Jembo seperti apa. Web file juga public domain. Ada kebutuhan untuk, kadang-kadang solusi itu dikemas dalam bentuk proprietor ini, sehingga desain itu sama seperti SPI. Harus lebih friendly. Web file juga, walaupun dia kecil, ada umumnya untuk kita. Kita bisa mengerti code-nya. Jadi, kadang-kadang ada fungsi-fungsi yang kita rasa gak sesuai harapan. Kita bisa cek kelasnya yang kita bisa turunkan. Dan kita bisa customize lah. Seperti itu. Cukup mudah untuk dimengerti. Karena dia kecil. Kemudian, jadi diisi data entry, form reporting. Karena gak bisa bikin visa yang bagus untuk bikin form atau itu. Maka masih decode. Nah masih decode itu berarti pilihannya beberapa kan. XML. Build it ya, tapi susah ya dari XML. Python sendiri gak safe. Karena kalau user dikasih hak untuk tulis Python dan kita exception dengan cara bagaimanapun, signbox atau apapun, itu berpeluang bahaya juga. membuat kita lebih complex, walaupun gampang. Kita pakai JSON, kena built-in. Dan cukup mudah dan dimengerti oleh rata-rata orang yang pernah menggunakan atau pernah buat program JSON. ya. Satu file harus mampu. Satu file di Windows paling tidak, maka iInstaller itu digunakan untuk solusi di program 1 Excel. Nah, permasalahan ini membuat itu di kuno lagi karena tampilan, itu harus jalan di konser yang agak kuno. e-soft jumlahnya ada banyak, kita gak bisa minta mereka mengganti begitu aja. Ya, dan kita juga, saya juga pakai konser yang kuno juga. tampilan gak bisa menggunakan javascript yang bagus-bagus, walaupun saya suka sama jQuery, hanya itu yang saya bisa. Tapi, pilihannya gak bisa di software ini. Jadi kita menggunakan kadang-kadang saja biasa. Javascript sesedikit mungkin. yang seperti itu. Nah, report itu setelah HTML output, printer-primely, PDF itu mesti bisa. Karena customize ukuran alaman dan margin, dimana HTML itu sangat susah. Jadi, report lab mau gak mau harus digunakan. Artinya opsional. Artinya program yang terjalan tanpa report lab, cuma PDF generation gak bisa. Dan PDF sendiri kalau menggunakan image, maka, karena kita mendukung header filter laporan dengan image, maka pil itu harus ada. Walaupun, opsional juga. Kalau memang report tab mau dipakai, pil masih ada. Kalau memang pil gak ada, report tab gak bisa dipakai. Seperti itu. Kita bisa berfungsi PDF generation. Ya, kira-kira seperti itu. Ya. Ini membuat ketergantungan, satu-satunya adalah WPi. WPi sendiri adalah kanya-kanya, sehingga bisa, kalau klien memang, menggunakan Windows atau BSD, dan mereka ingin, menggunakan SQLite Poly, maka mereka tipu copy satu foto web, dan jalan. Ya. Butuhannya seperti itu. Cuma konsekuensinya adalah, ini kecil sekali, biasanya ya. Saya coba baca kan. SQLite tidak menggunakan konsep user, atau setahu saya tidak ada konsep user, untuk implement sendiri. Ya, kita implement HTTP biasa, setelah. Tidak ada, di tengah-tengah. Jadi, web server, aplikasi, dan database itu di situ. Ya, artinya, berarti, cara kita, menentukan user itu punya hak apa, mesti di aplikasi. Gak ada lagi pilihan gitu. Kalau saya tambahkan satu layer lagi, akan lebih kompleks. Dan tujuannya adalah, sesederhana mungkin. Keamanan ya, keamanan macam-macam, dimana, karena ini, jarang di lingkungan yang mungkin, user biasa akan menjalankan server. Sehingga, itu sangat penting sekali, menjaga user upload, user lakuin apapun, yang dikirim oleh user. Tidak boleh menentu, selain database yang kita gunakan. Database nya kalau ada masalah, buang, ganti. Cuma kalau dia sempat masuk ke sistemnya, setelah itu akan jadi rumit. Jadi, keamanan itu, mesti implement juga. Seperti itu. Semua gambar, semua apa yang kita, dapat dari user itu, mesti dimasukkan dengan database. Nah, kalau Jembo tadi sempat saya, mungkin Pak Reza tadi sebut bahwa, apa yang kita simpan, mungkin kalau Jembo udah ngurusin simpan headnya, atau simpan isinya. Nah kalau ini, berarti mesti mikir gitu loh. Karena, web page tidak mengatur itu. Kita mau simpan, apa adanya blog. Atau kita mesti encode gitu loh. Kalau kita encode berarti, mungkin akan lebih lambat ke retrieve nya. Tapi, dia, jadi text gitu kan. Kalau ditampilkan di web, karena ini web page. Handle binary itu, berarti harus download. Sementara, handle text akan tampil. Waktunya, tetap tampil. Kita support keduanya. Kita support keduanya. Jadi, fun mungkin disimpan di encode, di versi-versi lama, tapi versi baru. direct. Kita simpan belum apa adanya. Awal-awalnya sistem ini, kita cukup yakin bisa menjawab, kebutuhan akan data entry, atau reporting sederhana. Tapi, kenyataannya adalah, gak bisa. Kenyataannya adalah gak bisa. Karena, kadang-kadang, ketika kita simpan sebuah data, user itu mesti laborasi operasi yang kompleks. Waktu dia, bikin form, tapi kita akan diambilkan, dan klik tombol, misalnya simpan, go misalnya. Maka, dia harus tabulasi lebih dahulu. Awalnya, kita pikir bahwa, SQL function cukup. Karena kita bikin berat cukup banyak, function di atas SQLite. tapi gak cukup. Jadi, mesti di proses pakai hyton. Nah, dengan kemudian, hyton handler, itu harus ada. Ketika orang bikin form, dan, klik tombol go, maka ada kemudian, dia meng-execute satu fungsi hyton, dan membaling nilainya. Kemudian juga dengan laporan. Kalau laporan berarti, ketika orang klik untuk tabungkan data, mungkin, dia akan execute fungsi hyton, yang akan tarik data, dari IRB, misalnya. Kembalikan nilainya, yang kita menunjukkan. Jadi, khabar handball itu, harus ada. Oke. Nah, kadang-kadang, ketika di program, ada kalanya kita merancang, dan salah. Merancang, dan kurang tepat. Contohnya adalah, kita pernah merancang sebuah table, yang penting di YSD Lightpoint. Dimana, ada kolom yang, harusnya ada, tapi tidak ada. Kemudian, ada versi dimana, itu dibutuhkan. Nah, tapi kan, user sudah ada data, cukup banyak. Sementara, ada perubahan, struktur data. Dari table yang tidak ada, integer ID, jadi harus ada. Nah, kita mikirnya gantian. Mikirnya gantian. Mikirnya gantian. Lalu, kita itu memang cost, tapi, ya. Kita menghargai investasi, yang YSD sudah buat, ngutip, 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 Mereka gak boleh, dikasih tahu bahwa, itu sudah harus diganti, misalnya. Karena kita juga, timnya kecil. Jadi, kalau mereka harus ganti, kita mempunyai investasi. Itu cost di kita. Dikutnya lagi, ini digital, digital SQLiteboard. Art kecil, bisa dipasang di web, cuma intinya adalah, database, satu file. SQLite. Di dalamnya, SQLiteboard bisa digunakan, bisa digunakan, sebagai manajemen tool, dari, untuk SQLite tersebut, yang dikasih web. Ya, jadi bikin table, kemudian, ya, insert, kemudian, delete update, drop table, macem-macem, sebagaimana, halnya manajemen tool, itu bisa, tanpa hubungan, data entry, reporting, untuk, kalau memang orang akal, ya. Cuma, kalau dia mau, tambahkan, sebuah table, yang akan dibuat. Sebuah table, yang akan dibuat, yang mana table itu, satu saja, dan semua disimpan, misalnya, definisi form, data entry, file user, dan sebagainya, disimpan disitu. Kalau, kalau memang, feature itu, mau dilakukan, remember, maka dia kembali ke, tidak ada feature macam-macem gitu. seperti itu, data entry, biasa, based on satu table, table kan, punya banyak field, tibanya macam-macem. Nah, si form ini, akan, membaca, definisi fieldnya, kalau fachar, yang membutuhkan, gambar sebuah text box, kalau ada text, ada text area, kalau ada text area, kalau di punya blog, kasih file block, otomatis deteksi, ya, kalau di klik, dia bisa insert, atau bisa kasih definisi SQL statement, atau, kalau fungsi hype-nya ada, ya, itu form, kira-kira seperti itu. kalau report, kalau report, berarti, ada SQL query yang di definisikan. Kalau SQL query itu, kemudian, tidak cukup, kalau panel handle-nya ada, jalankan, kalau hasilnya, tampilkan. Reporting, bisa pakai PDF, CSP, HTML, terus, ya, saya cuma di input kan, oh, di SQL itu, cuma satu file. ya, ya, kita, tema saya Uno, tapi jadi jelek juga. Salah itu sebenarnya, cukup banyak yang ya, editor-nya harus bagus. tapi saya pakai CD, ya, sederhana, ringan, saya pernah pakai, ya, yang di kuno lagi, saya lupa namanya, cuma, dia nggak terlalu, aware sama Python, sehingga, kadang-kadang, saya bikin variable input gitu ya, saya kan, rasanya oke namanya input, sama dengan apa, tapi ini putut adalah, bikinnya Python kan, dia tidak highlight, kadang-kadang, saya pakai hobby yang, seperti itu gitu, kode-kode lama, karena editor-nya bunuh. Satu file, semua di satu template, generalized file icon, semua di satu file itu gitu, semua kelas, semua fungsi, semua di situ. pertama kali rilis, setelah 1700 baris, dan berapa ratusnya adalah HTML template gitu. Sekarang sekitar 11000 sekian, HTML template sekitar 2000 atau apa, selanjutnya adalah Python-nya. Ya, seperti itu. ketika komputer, kadang-kadang, ketika keluar kota, yang tidak bawa komputer, cuma bawa file, satu file ini, komputer yang bunuh tuh, lambat sekali gitu, mau scroll bawah ya, tunggu gitu, tapi mempencahan dalam banyak time, usaha juga kan, karena malas gitu ya, jadi dibiarkan gitu. kadang-kadang, ada perubahan tuh, cari barisnya gitu. Kalau editornya bagus, ya syukur. Kalau lagi dapatnya jelek, ya, harus lebih repot. Ini kan udah di open source kan kan ya? Open source, iya. Udah ada kontribusi dari luar gak? Feedback, sorry. Feedback ada, user ada, orang juga ada yang kritik juga ada. Ya kan, tapi... Nyumbang kodenya gak ada? Hmm. Kasih tajam. Nyumbang kodenya. Awalnya ini kodenya gak stuck. Kodenya ini kadang masih berubah awal. Jadi ada yang, ada yang, ada yang public quest. Ada yang mau tanya prosnya, jadi public quest. Seperti yang pasnya bilang, ini awalnya masih pengenangan. Autoversy kosong-kosong-kosong sekian ya. Kira-kira setengah tahun lalu gitu. Cuma saya pikir, bahwa mungkin masih berubah. Nah, sekarang ini oke lah, kalau orang mau public quest gitu. Kalau orang mau berubah, mau pengkribut, kayaknya sudah cukup oke, dan jadi berubah. Kan kita menghargai ke orang kontribusi, kemudian boleh. Sorry, kita harus ubah ini gitu kan. Masih juga kan gitu. Masih juga kan gitu. Masih juga kan gitu. Masih juga kan gitu. Masih juga kan. Nanti kita akan diambut yang mau saja. Iya. Ehm. Misalnya saya, saya punya yang itu. Jadi, kelihatan ada tulangan ini. Gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Misalnya kalau saya buat, ini misalnya adalah USB. Nah, orang jalan-jalan jalan soldering. Ini. Di USB. Ya. Dan, dia men-download Excel dari websitenya. Nah, ini saya kira isi USB-nya. Seperti itu. Ini harus jalan dengan cara jatuh klik. Atau komen lain. Kalau memang, ini sudah 5 MB. Terakhir-terakhir 74 MB. Karena lipoplet, karena kill, nambah 1 MB. Itu ada yang protes juga. Saya ngomong-ngomong, protes nambah 1 MB. Cuma ada. Karena user-nya itu cukup banyak yang kuno. Ya. Nambah 1 MB. Kenapa nambah 1 MB? Orangnya kok tua. Kenapa nambah 1 MB. Karena ada. PDF generation. Dan, ya. Kill. Ngomong nambah. Si Python-nya sendiri udah di dalam sini kan ya? Sudah. Semua di situ. Ya ini. Ini true. One file. Karena. iPhone 26. Sudah kita. Provisual Studio 2008. Ada permasalahan di MSD CRX 90-nya. Dan itu sudah disupport di i-installer. Satu file ini jalan di XP. Di 7. Dimanapun. Saya masukkan di 8. Karena menangkapnya test-nya. Tapi ini harusnya jalan. Satu file ini. Nah. Satu file ini. Kita klik. Jalan. 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 Di 4. Dan di 4. Nah ini. Ini fungsi ini. Kita buat. Jalan. 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 Kalau dilih itu satu apa yang gak ada di jauh Gak bisa Kalau dilih itu bisa dilih klik Misalnya namanya data Sudah Jalan data dilih akan di luar Data dilih ini 0 Nah kita anggapnya database SQLite Tanpa visor macam-macam gitu Kalau kita kunjungi P5Fox Kalau kita spotnya adalah satu-satu Ini dikatakan Sampilannya seperti ini Saya coba dulu Apa yang saya kasih ya Bisa dibayangkan Kalau tabletnya ada Kalau tabletnya ada ya Kalau tabletnya ada ya Karena tabletnya gak ada Ini untuk dibikin Terserah user Terserah user Ternyata database nya bener-bener gak ada Susur Susur bikin nih Isen-isen kan di table Ya Jadi table misalnya Kalau ini misalnya 3 gitu ya Jadi namanya misalnya T1 gitu ya Skillnya juga mau gak lain Karena SQLite itu tidak terlalu strict Di tipo skill Tapi tahu kalian gunakan misalnya ID Ya Kemudian misalnya A Tipenya misalnya Langsar Dan B Tipenya misalnya yang kerja Ya Ini bisa browse Standart Untuk iskiliat iskiliat dulu Ya Browse ini bisa sort Blok Ini bintang reiki Bisa diinsert Coba iskiliat 1 Test Misalnya seperti itu Kalau kalian browse lagi Dan kondisinya seperti itu Tapi rupanya kurang kolom nih Tambahin kolom Misalnya kolom Misalnya S Tipenya adalah Blok Nah Ketika kita browse Tuh 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 Bukan pilihan lagi Ini harus kita pilih saja, download Karena dia ada Kira-kira seperti itu Tambah kolom, ubah nama table Kosongkan table Hapus table, export Ke CSV Kemudian Kemudian Contoh Skemanya, kemudian Kita bikin table baru Based on skema ini Copy table yang lain Kita bikin table Table Isinya kosong Tapi skemanya persis dengan table 1 Dan Contoh misalnya table 1 ini Saya copy ke table 2 Dan kalau kita jalankan copy Kita akan copy Field yang identik Dan raw yang Bisa di copy Sekarang kemudian Istinya adalah Seperti halnya S1 Nah Query Itu penting karena Seperti yang di bilang tadi Ada berapa fungsi yang harus ada Sama terbilang Buat Aku nomor Buat Fungsi ini harus Bukan fungsi yang ada Kalau di bahasa tulis Maka fungsinya harus ada juga Bahasa-bahasa lain itu gampang dibuat Karena kelasnya ada Tinggal ikan Dan Contohnya di fungsi ini Harus cukup Nanti mana gue pergi Ini masih bisa Nah Karena itu Bukan Kalau gagal Kadang-kadang harus tinggal Seperti ini Ini jalan Angkanya harus disupor Kemudian Ini juga harus misal Trillin-trillin Ini sih fancy dong Karena orang gak mungkir sebanyak itu Cuman udah mungkir Terlalu kuat Coba mungkir agama Purnya sih gak cantik Cuman jalan lah Nah Fungsi-fungsi lainnya Pada penggunaan fungsi Yang depannya ada S9 Orang tidak harus Gunakan Form Data entry Atau fungsinya reporting Untuk menggunakan fungsi-fungsi ini Karena fungsi ini Dikirai di memory Dan bisa digunakan Di S9 Sebagai user-fungsi ini Langsung bisa terkait Langsung bisa terkait Langsung bisa terkait Fungsi-fungsi lain Ada yang berdokumentasi Ini berguna di Dikirai di eksplorasi S9 Nanti nunggu di bawah Ya Ini yang S9 Boleh nunggu S9 Sebenernya dia adalah Item function Tapi diurak S9 Function Mama Yuk Nanti kita lihat Kalau terbanyak Seperti itu Sampai semuanya Ada yang Item function Pipe Pipe Jadi Pagi Jadi Jadi Dibuatkan Export Dibuat UDF Dan disediakan Duser Kalau Gara Iya Jalan-jalan Kemama Dibuat 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 Dengan Sesetahan lagi Kita butuh méduat Dibuat Koma Koma Kekil ini Waktu sederhana Lumanya Dibuat Python Sedakan Cara mudah SV Secara Terpaksa Buat Kalau Nggak Terpaksa Tidak Dipot Karena Tidak Memori Agat Mengmeratkan Kevin ин Contoh refresh itu lumayan Nah, tiba-tiba si Houston merasa oke dia sepenyaman di SPLive Dan dia mulai akan buat misalnya entry lah, reporting lah, sebagainya Maka ngomong-ngomong harus diaktifkan yang namanya Extended Features Kalau diaktifkan, Pako dia harus lalu login Ya, login ini, itu dimana-namen karena SKLive tidak ada yang jatuh Nah, contohnya diaktifkan ini, maksudnya admin Kalau di login sebagai admin, maka ada feature form sama reporting Ya, form sama report yang bisa dibuat dalam setiap deskripsi Ya, karena demonstrasi ini sudah makan waktu dan mungkin sudah sampai di belakang Kita akan coba gunakan skrip Skrip ini, makan hapus ribu balis Karena kita perlu hati-hati terima input dari install Program cenderung paranoid terhadap input dari install Skrip, skrip sendiri contohnya seperti ini Saya ada sebuah contoh skrip Isinya adalah, contohnya bagikan report yang sederhana sekali gitu Isinya kira-kira seperti ini Ini skripnya Sebentar ya Skrip ini Akan buat sebuah kabel pasien Dengan sejumlah fit ini Tipenya juga Akan buat kabel reinforce dengan fit ini Tipenya juga dimasukkan Akan buat sebuah form Ini buat gesture Form registration ini Kodernya dalam gesture Ya Kemudian akan bikin form kedua Juga kodernya gesture Akan bikin satu import Kodernya juga gesture Semua gesture Nah skrip ini dalam simple file Itu deploy ke orang Orang terima banyak di email misalnya Kemudian upload Sebagai admin dia upload Di save Kemudian skrip ini kalau kita lihat Kira-kira dia akan buat Kasih overview buat kita Dia akan lakukan apa skrip ini Kalau kita rasa Oke percaya Ya kita run Begitu ini di run Dia akan bikin sebuah table yang kita mau Form, report, dan profile Dan tiba-tiba jadi muncul Jatuh-jatuh tambahan misalnya pasien Ini table yang di create oleh skrip Isinya seperti ini misalnya Record Juga dibuat oleh skrip Tapi yang menarik adalah Form Misalnya Contoh registration Ini dibuat juga oleh skrip Contoh form kira-kira seperti ini Isinya adalah Semuanya JSON Nama kolomnya apa 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 Akan required Atau tidak Kira-kira seperti ini Ya Sekarang kalau misalnya Si dokter Atau klinik Yang menjalankan si penelitian Atau menjalankan form ini Maka Dengan foto seperti ini Jadi ini adalah form seperti ini Yang tebal di required Ya tampilannya sederhana Ya Contohnya saya buat Misalnya F 19 Tanggal lahir misalnya Ini Karena required cuma 3 Nah ini tampilnya ini Karena sedia karena Isinya alamat juga disini Ya Contoh Kemudian simpan Pada saat simpan Kalau kita lihat Isi default Sekarang sudah ada Satu baris Ya Sehingga Kalo penggungian user Penjalanan Form size Daftar Sorry Kornilipur Periksa Arytokter Maka ini bisa dipilih Dari Apa yang kita sebutan Di form sebelumnya Nah Kalau kita lihat Koroninya Kornilipur Kornilipur ini Akan lebih Beda Karena Eee Ada Koron pasiennya ini yang mengadetable records. Require saat itu ada reference. Reference ini sesuatu yang didapat dari misalnya strquery. Nah ini query lah, apa yang kita mau query. Atau dia dari data python list, itu bisa juga. Mau query atau mau list itu oke. Kemudian ada yang required misalnya, dan ada yang menggunakan default value untuk fungsi. Default value sebuah form, sebuah field dalam sebuah form, itu mendukung fungsi SPL. Fungsi SPL ini akan dijalankan tentunya. X-Story ini akan membalik industrial login. Karena dia adalah print only, maka dia gak bisa diubah. Seperti itulah terakhir-terakhir. Oke, kalau dijalankan contohnya, misalnya 1, 2, 1, 2, 2, 2. Si ini gak bisa diubah. Ini cuma chipnya, CSSnya gak terlalu jelas. Ini tangga juga gak bisa diubah, karena ini fungsi dan recordnya diubah. Kalau ini misalnya di save, makanya yang harus simpan di table record sebenarnya. Kalau kita lihat isinya, ada satu garis yang dapat seperti ini. Hasil dari font medical record. Nah, kemudian si dokter ini mau melihat si pasien ini isinya apa. Sesuatu yang bisa di print luar itu adalah diambah di komputansi, nota, surat jalan, historis seseorang, itu adalah semuanya record. Kalau dijalankan, ya, kemudian pilih pasiennya, go HTML, back, go HTML filter friendly, tidak ada penanda di URL, ya, kalau orang mau cetak, ini ada ketika PTS produksi. Atau misalnya, CSV, dibuka dengan office, karena misalnya mau mengolah lagi, isinya sama, atau terbaru dengan PDF. Kira-kira seperti itu. Yang semua ini bikin, apa yang orang itu itu hanya tinggal menulis of the desert. Ganti kita dulu. Oh, kita ingin kembangkan sedikit misalnya. Kembangkan sedikit. Si admin ini, mau mengubah tampilan reporting agar lebih aktif misalnya. Maka dia buatlah semua file. Dia uploadlah file. User itu boleh punya file. Kalau kita lihat, misalnya kurata baru. Tablet ini yang paling penting. Semua akan di-down di sini. Oleh karena itu, ini sistem mungkin tidak dirancang untuk orang dengan 1000 user, masing-masing user ini bikin 1000 file gitu ya. Sistem ini tidak tercantik untuk kebutuhan tersebut. Tapi kalau orang mau bikin satu user, ya kira-kira 10 file. Maksudnya, kira-kira ada 20 user, nah ini mungkin masih bisa pakai. Semuanya akan disimpan di tempo TV. Ada 10 baris. Ada 10 baris di sini. Dan kalau kita nambahin sebuah file, akan jadi 11 baris. Contohnya saya upload sebuah file, ini sudah di-post sebelumnya. Misalnya file-nya tnb ini. File ini akan membuat isi dari SQLiteboard table menjadi 11 baris. Sebelah sekarang isi file ini masuk di table. Tapi karena dia binary, maka dia download table. Di sini. Orang bisa download. Nama file-nya akan di-acak karena kita tidak maintain nama file-nya. Di table ini, SQLiteboard ke 11 ini karena table SQLiteboard all A, row 11. Tapi kalau dia lihat dari sisi sini, menu file, kemudian dia view. Atau download. Nama file-nya. Ini file pnb-nya. Ini file pnb-nya. Kalau kita buka. Ya. Seperti ini di sini. Bisa kumpulkan kalau di-support oleh htdb-headernya. Kalau di-support oleh dosernya. Kemudian file pnb ini. Ini saya tampilkan sebagai header. Dalam header. Header report. Header report. Header report. Paporannya sederhana. Sehingga ini mau diganti. Misalnya tambahkan header. Misalnya satu baris. Form pertama. Form pertama. Tipu-nya adalah files image. Kemudian ID file-nya adalah 11. Atau bisa dilihat di sini juga. Files. ID-nya bisa dilihat kelihatan oleh 11. Lalu ada di sini. 11. Dengan cara seperti ini. Yang kita set. Dan coba jalankan. Maka. Muncul di header. Sebagai sebuah header. Atau kalau kita mau bikin di PDF. Akan muncul juga. Kira-kira seperti itu. Bahwa gue lebar kolom. Dan style macam-macam. Deni reporting. Dia itu masih butuh waktu. Ehm. Dan saat ini gak kualitas. Tapi. Satu lagi mungkin akan ikutnya. CISP bagaimana dengan gambar. Karena CISP tidak. Saya gak ngerti bagaimana cara terbaik. Tampilkan gambar di CISP. Maka mau tidak mau. Jadi nantinya adalah. Ini ada yang sama. Sebelas. Tapi ada ML. PDF. Oke. Gambar. 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 Walaupun ini sebuah header. Tapi Yustar mau melihat. Di sini. Atau mau lihat source code nya. Ini ada juga. Source nya. Yustar bisa lihat di sini. Bisa lihat. Dan bisa download. Untuk dipelajari. Ya. Dimasukkan di dalam Excel ini tuh. Read me. Ini. Dalam itu. Instructure text. Dan source code title. Masuk ke dalam Excel. Nanti mas. Tadi saya mau. Menjawab soal yang. SQLite function nya. Download code nya. Namanya. Nanti mas. Tadi. . Duh. Oh. Misalnya fungsi terbilang, namanya adalah, saya rezeki lagi, fungsi terbilang di sini, ini ada banyak fungsi awalnya yang di-expose sebagai user divine function. Ini adalah fungsi item, isinya seperti ini. Tapi sesungguhnya, fungsi ini adalah, membuat instance baru dari kelas number two words, yang definisi kelasnya adalah, kelas number two words. Kelasnya juga old style, saya enggak, kuno guys. Jadi, kelas yang disupport di version 1, version 2 awal ya, yang tidak pakai parent-nya siapal. Ini fungsi number two words, base kelasnya. Dan kemudian, ini fungsi untuk bahasa Indonesia, kelas untuk bahasa Indonesia turunkan dari number two words yang base kelasnya. Kalau orang mau bikin bahasa Jawa, ada yang minta bahasa Jawa. Cuman, enggak bisa dibuat general, karena konnya lumayan tambah untuk bahasa yang mungkin enggak semua orang minta. Jadi, kadang-kadang susah juga. Jadi, apa yang di-export ke SP Lite, sebenarnya adalah fungsi Python. Karena ini di-requests setiap saat, tiap request, maka harus hati-hati mikirin seberapa fungsi itu menambah, ya sedikit lambat juga akan masalah juga. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan, komentar? Saya tertarik ini aja ya, user-usernya gitu ya. Mereka itu menggunakan, apa, S-K-Led Boy ini, mereka di satu organisasi atau di satu perusahaan yang sama, atau mereka beda-beda perusahaan atau bisnis gitu. Karena kan kalau misalnya di satu perusahaan yang bersama, maka mereka harus tuker-tukeran data kan, karena kan enggak sinkron ya. Misalnya mereka entry data di table yang sama gitu, di laptop yang A, kemudian di laptop yang B, mereka menggunakan Excel untuk entry data di table yang sama, mensinkronisasinya ini. Ada satu perusahaan pengguna, bayang ke saya, komensial support, mereka jalankan di satu-satunya utama, semua part kesitu. Oh, di running di servo sentral juga ya. Satu servo sentral, mereka semua kerja besi, saya semua dibuatkan juga waktu itu. Karena, ini kan project pribadi ya, open source pribadi yang dikerjakan di waktu segera, tapi saya berharap dari sisi perusahaan, kita bisa hemat sekian kosmeng-kosmeng-kosmeng, gitu kan. Saya pikir tadi mau penggunaannya untuk stand-up untuk stand-up. Sebenarnya kalian bisa download aja gitu sendiri, tidak. Terus terlewat itu, supaya si servo kontennya, koran id nya, tinggal klik aja, gitu. Kalau id nya mungkin nggak suka, misalnya apa Aceh atau apa, nggak mau, misalnya macam-macam, maunya double klik. Double klik, data biasanya mau copy, copy aja file nya. Nggak usah dump, nggak usah, apalah mekanisme export nya, gitu. Kira-kira seperti ini. Ya kot ini 11 ribu sekian Itu tergantung mood kadang-kadang Ada kot yang jelek sekali kayaknya Kot ini, kot saya gak tahu Jadi kadang-kadang misalnya contohnya Banyak sekali misalnya Profesor accept Itu adalah bad accept Gak ada kelasnya apa Kan gak tahu Cuman di kita Kadang-kadang kita serba salah juga Ada kemungkinan kondisi Mana exception itu bisa beberapa Jenis Dan sesuatu kita gak bisa perkirakan Kita muncul jenis baru Karena user ini Indunya kita gak tahu seperti apa Dan saya terlalu malah untuk mendeteksi Macam-macam info Daripada muncul kosan error Saya accept semua Kot ini kan gak terlalu bagus Ada kot yang uno Ini mulai ditulisnya dari tahun berapa ya? Maksudnya SQL 2 ini Saya sudah suka dengan konsep SQLite itu Sejak 2005 Saya masih di majalah Saya tulis SQLite web dengan shell script Waktu itu masih di python 1? Kalau itu pake shell script Oh shell script bus Tapi aku harus ingin supaya solusi terbiasa SQLite Itu bisa dideploy dengan cara balik Saya kemudian cukup melakukan gtk Plus yang item gtk Untuk bikin satu Satu file All in Yang bisa executable Dimana dulu itu Gagal Ya karena Bundel item Intenten gtk Tentu sepuluh file Itu buatnya gak Gagal Yusuf Gak senap Jadi Nah 2012 2012 awal Saya mulai memilihnya untuk seriusin Karena kita itu Amoran Di kolom itu kan Gampang juga Karena 2012 awal Saya mulai jadi rancang 2012 2012 Tengah itu mulai buat 2012 Akhir dikomit ke github 2017 Mungkin setelah saya lupa Begitu ya Dan Sampai sekarang Seperti itu Nah Sama kot yang sering itu Misalnya Kot gunung Nah Ada kot yang gunung Membalikkan tipe Kalau yang suka Ikut dipergaman Python pasti ini Tau kot ini puno Karena Orang bisa pakai Misalnya Atau saya malah kekali Misalnya Is Instance Rasanya sih Itu lebih bagus Begitu Tapi ini Kena Puno Orang puno Dari dunia masa lalu juga Kotnya kadang-kadang Ya kita bakal Berlawa seperti itu Untuk Untuk membal lagi Dan beri waktu ya Selamatnya jalan Agak jalan mungkin sih Jalan-jalan Ini beberapa kali Restrukturisasi juga Nama Kemudian Misalnya untuk terbilang Awalnya saya bikin fungsi dan fungsi Sudah senang Bikin gitu ya Tapi saya lupa Bahwa fungsi dan fungsi Itu gak bisa diturunkan Ya kalau saya mau Bikin bahasa inggris Bahasa inggris Bahasa inggris Itu ada yang common Diantara mereka Kalau saya bikin fungsi Saya gak bisa diturunkan Saya harus tulis dua kali Kan Kotnya jelek diganti ke kelas Ke kelas Balikkan bisa diturunkan Ya ada beberapa kali Memalami Tulis ulang Seperti itu Sekarang Pengembangan berbunyai adalah Bar Kot Chart Itu akan disupport Dalam laporan Ada kebutuhan itu Karena mau bikin laporan Penjualan Grafik yang bagus Nah cari itu Mesti dibikin dengan gampang juga Tentu saja Lideringnya itu Gak boleh lihat Selain itu lagi Jadi konten Pilih itu sudah maksimal Nanti ada yang komplek lagi Soal kurang Semoga kan bisa juga Karena terus terang Dari sisi penjualan Dari sisi development Kalau saya sebagai bisnis Saya bikin program Saya jual ke orang Sekalibaya Ketutun disewa Aplikasinya Itu Revenue langsung Masuk ke Perusahaan Kalau Open source itu Memikirkan penghasilan Dari sini Itu ya harus Pandai-pandai kan Berarti supportnya Harus bagus Support bagus berarti Si orang itu Harus puas Supaya dia puas Di antaranya Ini bikinnya hati-hati Supaya error itu tidak Tidak Itu perlu diantisipasi error Sehingga Kalau mau error Ya dia harus dikasih tahu Dengan baik Program mesti stabil Data mesti oke Kita running testing Internal kita Sekarang kayak 5GB Atau banyak WSS kita Kita hit terus-benerus Via program Tulis Teracak Simulasi Test Tulis Terima kasih